Samsung Indonesia diam-diam menambahkan profil Samsung Galaxy A25 5G di website resminya. Artinya, produk kelas menengah terbaru ini akan segera hadir di Indonesia. Sesuai namanya, seri ini adalah penerus Samsung Galaxy A24 yang sepanjang tahun ini sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan pencari HP 3 jutaan. Samsung Galaxy A25 5G untuk pertama kalinya dirilis di Vietnam dan baru dijual tanggal 16 Desember 2023 lalu. Samsung Galaxy A25 5G hadir dengan layar Super AMOLED 6,5 inci, resolusi VHD+, serta Pony Infinity-U. Layar ponsel ini juga didukung kecerahan sampai 1000 nits dan refresh rate 120Hz lebih tinggi dibanding pendahulunya yang hanya 90Hz. Desain punggungnya persis seperti pendahulunya dan mayoritas ponsel Samsung lain yang rilis tahun ini. Kameranya didesain sebaris vertikal di sudut kiri punggung ponsel berdampingan dengan lampu flash LED. Samsung Galaxy A25 5G diotaki System on Chip atau SoC Exynos 1280. Chip ini dibadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan, 6x128GB dan 8x128GB. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dan didukung fast charging 25W. Pada aspek kamera, ponsel ini membawa tiga kamera belakang, melebihi kamera utama 50MP dengan fitur stabilisasi OIS, kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Samsung A25 5G juga dilengkapi dengan kamera depan 13MP. Ponsel ini berjalan dengan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka One UI 6.0. Fitur lainnya yang ada di Samsung Galaxy A25 5G antara lain, sensor sidik jari di samping ponsel, speaker ganda, serta dukungan penggunaan microSD untuk memperluas kapasitas penyimpanan ponsel sampai 1TB. Di Vietnam, harga Samsung Galaxy A25 5G adalah 6.590.100 dong Vietnam atau sekitar 4,2 juta untuk varian RAM 6x128GB dan 6.990.500 dong Vietnam atau sekitar 4,4 juta untuk varian RAM 8x128GB. Untuk versi Indonesia jelas belum diumumkan, varian yang tersedia pun berbeda yakni dengan konfigurasi memori 8x128GB dan 8x256GB. Harga Samsung Galaxy A25 5G varian 8x256GB di Indonesia. Nantinya kemungkinan besar masih ada di kelas 4 jutaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.